Pemirsa, Majelis Hakim menyatakan terdakwa pembunuhan istri bersalah dan difoni sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum 8 Tahun Penjara, Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum terdakwa menerima putusan Majelis Hakim. Majelis Hakim yang diketuai Julian Leonardo Marbun dan kedua hakim anggota yaitu Lady Arianita dan Sando Christian Simanjuntak memutuskan terdakwa pembunuhan terhadap istrinya sendiri atas nama sangkut bersalah. Dan memutuskan 8 Tahun Penjara sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Tebo Julian Leonardo Marbun mengatakan hal yang memberatkan perbuatan terdakwa cukup kejam dan sadis terhadap istrinya sendiri. Sedangkan yang meringankannya, terdakwa langsung menyerahkan diri ke kepolisian usai membunuh serta menyesali perbuatan yang dilakukannya. Lalu perbuatan yang dilakukan terdakwa cukup kejam dan sadis karena dilakukan terhadap istri sendiri. Namun bukan hanya memberatkan, ada juga pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan yang Majelis Hakim berikan yaitu terdakwa di persidangan sudah menunjukkan penyesalannya. Terdakwa juga setelah kejadian tersebut, terdakwa terbukti langsung menyerahkan diri ke polisi. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa memang sangat menyesal. Dikatakan Julian Leonardo Marbun, pasal yang diputuskan Majelis Hakim pasal alternatif yaitu pasal 338 KUH pidana, pembunuhan biasa. Karena dalam jalannya persidangan, terbukti terdakwa melakukan pembunuhan bukannya direncanakan. Melainkan kesal karena sang istri yang menampar dan mendorong terdakwa hingga terjatuh. Selain itu juga, korban meminta cerai saat ditanyai terdakwa, pulang dari mana bersama lelaki yang tidak dikenalnya. Sementara itu, baik jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum cari terdakwa menerima putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Dari Kabupaten Tebo, Didia, Ade Irma, Baik TV Jambi melaporkan.